Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fikir Salsabila, jurusan PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung Semesta 4 Di sini kakak akan memberi tahu adik-adik tentang kosa kata bahasa Arab, yaitu tentang hewan ternak Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa aja sih hewan ternak itu? Coba ada yang tahu nggak? Ayam Ya betul, ayam Ayam termasuk ke dalam hewan ternak Selain ayam itu, ada lagi nggak ya kira-kira? Coba ada yang tahu? Ada sapi 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 Ya betul, sapi Nah, kita sudah tahu apa aja sih hewan ternak itu? Nah, sekarang kakak akan memberi tahu kosa kata hewan ternak ke dalam bahasa Arab Yang pertama, ayam jago Ayam jago Ayam jago, bahasa Arabnya adalah dikun Apa? Dikun Ya, betul Dikun Lalu, sapi, bahasa Arabnya adalah bakorun Bakorun Ya benar, bakorun Kira-kira, selain ayam dan sapi Apakah masih ada lagi hewan yang bisa kita ternak? Betul, banyak sekali hewan yang bisa kita ternak Ada kuda Ada kambing Ada bebek Dan masih banyak lagi Oke, kakak akan menyebutkan satu persatu ke dalam bahasa Arab Perhatikan ya adik-adik Kambing, bahasa Arabnya adalah gonamun 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 Bahasa Arabnya ikan adalah samakun Apa? Samakun Bahasa Arabnya bebek adalah batotun Apa dikadi? Batotun Ya, benar Kuda Bahasa Arabnya adalah hason Hasonun Sedangkan domba Bahasa Arabnya adalah Ma'i'zun Apa? Ma'i'zun Ya, betul Sekarang, kakak punya lagu Untuk adik-adik menghafalkan Kosa kata hewan kernak ke dalam bahasa Arab Kutin ya adik-adik Jangan lupa unda Ayo kawan semua Kita belajar bersama Nama-nama hewan bermacam-macam Yang bisa kita ternam Sewakan hewan satu persatu Yang lebih bersama-sama Bonamun itu kami Diikut ayam jago Samakun ikan jamalun unta Batokun artinya bebek Makorun misafi toirun buru Hasonun artinya kuda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya